Nah kita punya satu bahan-bahan saya sianci kawan Ini sianci dulu dari cangkupkan ya Ini sudah melalui beberapa tahapan Dari mulai pecah batang sampai dengan pengapresan-pengapresan Nah kali ini kita akan coba untuk cek perakarannya Ini saya kasih batu untuk menutupi media-media biar tidak lepas Biar tidak hanyut Kita singgirkan dulu untuk batu-batunya Kita lihat akarnya seperti apa Ini sebenarnya kalau cuaca bagus itu pertumbuhannya akan syukur Cuma terhalang dengan cuaca panas Jarang-jarang disirem ini Saya sering lupa nyirem Terima kasih telah menonton Dan ini sudah ada sedikit pembengkakan ya Lumayan pembengkak Untuk bagian bawahnya ini Jadi sudah saya pecah batang Sudah ada yang menutup kambiumnya Jadi lumayan pembengkak Nah untuk percabangannya ini Ini sudah lumayan ada Tinggal kita suburkan Ini akarnya sudah ada yang besar ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah disini kita akan sedikit memberikan treatment Atau perawatannya Jadi ini tidak asal pungkar Kita tetap menggunakan Pot plastik ini dengan media yang sudah ada Kita akan menambahkan Pupuk Kita start ya Terima kasih telah menonton Dan juga Dan juga Pupuk ini untuk merangsang akar-akar serabutnya Biar Lebih banyak lagi Terima kasih telah menonton 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 Hai dan untuk terusannya sudah Hai lumayan nah ini ini nanti mahkota kita stop di sini untuk mameh tapi ini karena belum menutup kita biarkan dulu ini nanti dapat dijadikan bonsai mameh atau semol karena ini tingginya sekitar 25-30 oke demikian dulu ya untuk video kali ini kita hanya sedikit mengoreksi akar Hai dan sedikit memberikan treatment ya biar lebih sukur lagi sampai jumpa di video-video berikutnya salam bonsai hai 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 hai